Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Jamaah Al-Asuran yang saya hormati Untuk pengkajian kitab sulam taufik ini Yang tadinya bermaksud ingin live streaming Mohon maaf sekali dikarenakan persiapan teknis dari Al-Asuran belum siap Sehingga dengan video offline Mudah-mudahan tidak mengurangi akan keberkahannya Baik kita lanjutkan kembali Bagi yang punya kitabnya bisa dilihat ya Sekarang pada halaman ke sembilan Untuk faslun yang kedua Jadi untuk pembahasan faslun yang pertama itu sudah selesai Sekarang faslun yang kedua Yang akan menerangkan murtad ataupun kufur Bismillahirrahmanirrahim Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Faslun, Ari iya etah hiji fasal Yajibu, hukumnya wajib Diingat, hukumnya apa? Wajib Bagi siapa hukumnya wajib? Alakulli muslimin Untuk seorang Untuk seluruh muslim Maksud saya untuk seluruh muslim Hidhu islamihi Kita itu harus menjaga akan keislaman yang sudah kita miliki Wassalamu ala Rasulullah Tegasnya kita harus menjaga sekali akan keislaman kita Amayuf siduhu dari setiap apapun perkara yang akan meruksak akan keislaman kita Wajib tiluhu dan yang akan membatalkan akan keislaman kita Wajib koto'ahu dan yang apa coba Kalau bahasa Sundanya itu menggatkan gitu Menggatkan karena keislaman orang Saya gak tahu bahasa Indonesia menggatkannya itu apa tuh ya Jadi yang akan memegatkan lah gitunya akan keislaman kita Wahua dan semuanya itu yang akan merusak Yang akan membatalkan Apa itu? Ar-ridatu murtad Na'udhu billah suma na'udhu billahi min zalik ya Wal'iyadhu billahi ta'ala Dan kita memohon meminta perlindungan kepada Allah ta'ala Waqad kathura fi hadha zamani Dan pada zaman sekarang Ini yang mengarang ini kita mengatakan pada zaman sekarang Ini umur kita udah ratusan tahun Ini berarti dulu ya Sekarang kita bacanya di zaman sekarang Ulama yang mengarang ini kita ya waktu dulu Sedangkan pada zaman sekarang Kata pengarang ini kita Banyak sekali orang-orang yang mana? Orang itu tersebut Islam Tetapi apa? At-tasahulu Jadi gak gampang-gampang lah Apa ya? Ngenteng-ngenteng lah maksudnya Fil kalami dari ucapan orang muslim tersebut Hatta anahu sehingga ucapannya itu Yukhriju mengeluarkan mim ba'dihim dari sebagian keislamannya Al-Fadhun berupa ya lafad-lafad ataupun ucapan-utat ucapan Tuhriju hum anil islami Sehingga mengakibatkan akan ucapan yang ia ucap itu Mengeluarkan akan Islam pada dirinya Dan orang tersebut itu gak nyangka Kalau ucapan itu bisa berakibat kufur Nah oleh karena itu Kita harus memahami apa saja sih Ucapan yang akan mengakibatkan kekufuran pada diri kita itu Kata pengarang ini kitab Dan orang tersebut gak merasa Akan apa yang telah ia ucapkannya itu Justru telah mengeluarkan Bagi dirinya dari agama Islam Nah ini sebenarnya ini bagi orang Muslim Benar-benar harus tahu Benar-benar harus faham ini Karena kalau gak faham ya ini berhubungannya Dengan dosa bahkan tingkat pertama Karena dosa besar itu Dosa besar untuk tingkat pertama itu adalah Kufur ataupun musyrik Ataupun murtad itu sama-sama aja Kufur, musyrik, murtad gitu ya Menafik itu sama saja Itu adalah tingkat dosa yang paling besar yang pertama itu Sepertu Bahkan kekufuran ini Bukan hanya sebatas dosa besar Bahkan mengakibatkan Mengeluarkan keislamannya bagi orang tersebut Sedangkan untuk tingkat dosa yang paling besar Yang kedua itu adalah membunuh Dan untuk yang ketiga Sebagian ulama berpendapat bahwa riba Dan sebagian ulama yang berpendapat adalah zinnah Begitu ya Jadi ada yang mengatakan bahwa yang ketiga adalah riba Yang keempat adalah zinnah Dan ada sebagian ulama yang mengatakan yang ketiga adalah zinnah Dan yang keempat itu adalah riba Nah itu adalah empat dosa besar yang harus kita jauhi Nah begitu ya Nah sekarang ingin menceritakan akan kemurtadannya itu Waridatu dan murtad itu salah satu aksamin Terbagi menjadi tiga bagian Apa saja I'tiqodatun ada murtad hati kita Wa'af'alun ada murtad pekerjaan kita Wa'ak'walun dan ada murtad ucapan kita Nah seperti itu ya Jadi sekali lagi murtad itu terbagi tiga Ada murtad bangsa hati Ada murtad bangsa lisan Dan juga ada murtad bangsa pekerjaan Yang dilakukan oleh fisik kita Seperti itu Nah di dalam faslun ini Ini akan memberikan beberapa contoh Apa saja sih yang termasuk murtad ucapan Ataupun pekerjaan gitu ya Ataupun dari hati gitu Waku lukis min yatasha'abu syu'aban kafirotan Maka itu sangat bercabang-cabang sekali Ya di dalam kemurtadan itu Faminal awali Maka sebagian dari yang awal itu apa Asyaku fillahi Misalkan hati kita ini berarti Murtad i'tiqodiyah ya Artinya adalah murtad di dalam hati kita Ataupun bisa saja kufur hati kita Ya ataupun musyrik hati kita Apa saja itu Yang pertama contohnya adalah Asyaku fillahi Di dalam hati kita itu ada rasa keraguan Faham gak sih? Ragu Hati kita itu ragu Ragu fillahi kepada Allah Jadi hatinya itu gak yakin Dia itu merasa Hatinya itu gak yakin Apakah aku itu iman kepada Allah Atau tidak Dan itu yang dibutuhkan oleh apa? Itu yang dibutuhkan oleh kolbu Itu yang dibutuhkan oleh hati kita Ya kalau hati kita gak merasa yakin Ya udah gimana dong? Hatinya juga udah gak merasa yakin Seperti itu Nah Awfirah sulihi Ataupun misalkan kita itu ragu Terhadap utusan Allah Kayak-kayak kita gak tau percaya Gak tau enggak Gak tau mengimani Gak tau enggak Gak tau membenarkan Gak tau enggak Akan setiap utusan yang diutus oleh Allah Gitu Tetapi yang wajib kita ketahui Namanya Namanya ini itu ada 25 Meskipun jumrah Rasul dan Nabi itu sangat banyak sekali Ini yang wajib kita ketahui adalah namanya Tetapi kalau misalkan kita ragu Apakah benar ilmu ini didatangkan oleh Rasulullah Gitu ya Apakah benar setiap ilmu ini Yang didatangkan oleh Rasul-Rasul Gitu seperti itu Nah itu berarti ada keraguan Gak ada keyakinan di dalam hatinya Nah Akan keraguannya itu udah patal banget Gitu Karena gak ada keyakinan di dalam hatinya Awil Qur'ani Ataupun ragu terhadap segala isi Al-Quran Awil yaumil akhiri Ataupun ragu akan terjadinya hari kiamat Awil jannati Ataupun pada surga Awil nari Ataupun neraka Awil thawabi Ataupun pahala awil iqabi Ataupun kepada siksaan Kita itu Bahkan gak sedikit Orang muslim yang gak percaya akan adanya nikmat kubur Yang gak percaya akan adanya siksa kubur Meskipun orang tersebut mengakunya Islam Tapi gak sedikit Orang yang bahkan gak percaya sama sekali Akan nikmat dan juga siksa kubur Nah itu udah Udah termasuk Murta hatinya itu Sehingga orang tersebut Dia harus lekas-lekas bertobat Mengucapkan syahadat Seperti itu ya Awil nari Ataupun selain yang sudah saya sebutkan Yang mana hal itu semuanya sudah disepakati oleh para ulama Ataupun misalkan hati kita itu Menganggap sepi Ataupun kita gak ada keimanan Gak ada keyakinan Hati kita gak membenarkan Misalkan Terhadap sifat-sifat yang wajib kepada Allah Yang mana sifat yang wajib kepada Allah Yang wajib kita ketahui itu ada 20 ya Yang dimulai dari sifat wujudnya Kidamnya, bakal Sampai yang terakhir ya Mutakaliman itu Itu hukumnya adalah wajib Sifatnya itu adalah wajib Kita harus mengetahui itu Dan bahkan bukan hanya sekedar tahu Bukan hanya sekedar hafal Tetapi harus dihadir di dalam hati kita Kita itu membenarkan akan segala sifat yang wajib bagi Allah Meyakinkan Mengimani Seperti itu Misalkan Kala ilmi Seperti Allah itu mempunyai sifat ilmu Tetapi kita gak yakin kepada Allah Bahwa Allah itu mempunyai sifat ilmu Ataupun kita menghubungkan akan sifat yang wajib yang dimiliki oleh Allah Yang mana itu udah ijma'an Udah sepakat seluruh para ulama Kal jismi Seperti sifat jism Bahkan Ada golongan Islam Yang berpendapat Bahwa Allah itu Seperti jism Ada yang mengatakan Ini golongan Islam Dia mengatakan Bahwa Allah itu Mempunyai tempat Dan dimana tempatnya Allah Dia berkata orang Islam itu Bahwa Allah itu ada di atas Bahwa Allah itu ada di atas Dan itu bahkan ucapan itu bisa mengakibatkan kufur Kalau kita berkata bahwa Allah ada di atas Artinya adalah di atas itu di langit Dan hati kita meyakini bahwa Allah itu ada di atas Itu bisa mengakibatkan kufur Ya kenapa bisa mengakibatkan kufur Karena kalau misalkan Allah ada di langit Berarti Allah itu membutuhkan tempat Ya kan Berarti tempatnya dimana Ya tempatnya di langit Kalau Allah membutuhkan tempat Apa bedanya Allah itu dengan kita Dengan kita manusia Seperti itu Kita kan manusia itu membutuhkan tempat Tempat kita itu dimana Ya iya Di rumah Di bumi ini Di alam dunia ini Kita membutuhkan tempat Jadi kalau misalkan Allah ada di langit Berarti Allah membutuhkan tempat Dan kalau Allah membutuhkan tempat Berarti Allah tidak tersifati Akan sifat mukhalafatu lil hawadisi Bahwa Allah kan dikatakan mukhalafatu lil hawadisi Bahwa Allah itu berbeda dengan seluruh makhluk Baik di dalam zatnya Baik di dalam sifatnya Baik di dalam pekerjaannya Itu Allah itu berbeda dengan kita Sehingga orang Islam tersebut Memaknai Al-Quran pun secara harfiah Mengapa berpendapat bahwa Allah itu ada di langit Atau ada di atas Misalkan dikarenakan salah satu ketarangan Yang mana Allah itu duduk di atas aras Alal arshistawa Bermaknanya secara harfiah saja Dan Islam ini memaknai Misalkan salah satu contoh Subhanarabiyal a'la Wabihamdi Maha suci Allah kan Yang mahaluhur Sehingga memaknainya itu secara harfiah A'la disini dia itu berpendapat Bahwa luhur Yang maha tinggi Maksudnya berarti yang maha tinggi ini adalah Berarti Tuhan itu ada di atas Itu salah Yang dimaksudkan disini tinggi itu adalah apa Maha keagungannya Allah Maha kesuciannya Allah Yang maha tinggi Bukan artinya secara harfiah Allah itu ada di atas Dan terkadang kita juga suka sering dengar kan Ada sebagian orang Aku serahkan saja kepada yang di atas Itu sering dengar gitu kan Kita serahkan saja kepada yang di atas Kalau kita mengucapkan Kita serahkan kepada Tuhan yang ada di atas Dan hati kita itu berpikir Kalau Tuhan itu ada di atas Maka bisa menjadi kufur Ucapan kita Hati kita Bahaya ini udah bahaya banget Bukan udah dosa gede lagi Faham ya disini ya Jadi disini juga dikatakan Kaljismi Seperti menganggap bahwa Tuhan itu Allah itu adalah Jisim Seperti diri kita Itu adalah salah satu contohnya Dan saya tidak sebutkan Islam apa ini Mungkin para pendengar juga Pernahlah mendengar ya Seperti itu Apalagi yang bisa mengakibatkan Murtad nih Kepada diri kita Auhallala muharraman Menghalalkan perkara yang sudah diharamkan Bil-ijma'i Yang sudah sepakat seluruh para ulama Ma'luman minad-din bid-darurah Jadi maksudnya disini adalah Seluruh para ulama itu Ya misalkan yang empat madhab itu ya Dari madhab Imam Maliki Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah Ataupun Imam Hamdali Misalkan hukumnya berzinah itu adalah haram Suatu sudah sepakat Gak ada ikhtilafiyah Gak ada perbedaan pendapat ulama Gitu ya Mabuk haram Mencuri haram misalkan Membunuh haram gitu ya Auhallala muharraman Ataupun kita menghalalkan Akan perkara yang sudah diharamkan Yang mana perkara yang halal yang sudah diharamkan itu Bil-ijma'i Yang sudah sepakat Seluruh para ulama Makluman yang sudah diketahui Minad dini bidarurah Di dalam agama tersebut Ya Mimalayahfa Perkara itu sudah gak sama lagi Misalkan kazina Seperti zina Walliwati Ataupun suami Memasuki ke lubang belakang istrinya Ataupun laki-laki terhadap laki-laki juga sama Walqatli Ataupun menghilangkan nyawa orang lain Wassariqoti Ataupun bermabuk-mabukan Walqasobi Ataupun menggasab Ataupun sebetulnya masih banyak ya Contoh-contoh yang lain Seperti melakukan berhubungan Antara suami istri ketika haid Ataupun ketika sedang nifas gitu ya Yang artinya yang mana perkara itu Yang sudah seluruhnya itu Ijma' Sudah sepakat seluruhan ulama tersebut Berbeda kalau misalkan Di dalam hal yang masih ada diikhtilafiahkan Seperti itu Jadi kalau misalkan kita menghalalkan Akan perkara yang sudah diharamkan Sekali lagi saya terangkan Yang mana hal itu sudah ijma' Seluruh para ulama Maka itu bisa mengakibatkan Kekufuran kepada diri kita Seperti itu ya Ini agak bahaya juga ini berarti ya Ataupun sebaliknya Aw haroma halalan Kita itu mengharamkan Akan perkara yang sudah dihalalkan Katalika ya begitu juga Misalkan kalba'i'i Seperti jual beli itu adalah halal Wanikahi menikah adalah halal Meskipun di dalam jual beli tersebut Ada lagi nanti pembahasan yang lebih panjang lagi Nah cuma dari konteks jual belinya Yaitu halal Halal pun yang bagaimana memang seperti itu ya Nah seperti sholat Begitu kan Ataupun amal-amal ibadah yang lainnya Itu sudah jelas perkara yang halal Tetapi toh oleh diri kita diharamkan Maka bukan hanya lagi dosa itu Bisa mengakibatkan kekufuran Ataupun kemurtadan kepada diri kita Nah oleh karena itu Kita itu harus paham Kita itu harus ngaji Biar tahu apa aja sih Yang bisa mengakibatkan Kemurtadan pada diri kita Katalika Kasolawatil khomsi Ya begitu juga Sholat yang lima waktu Ini contohnya Ausa jedata minha Ataupun sujud di dalam sholat lima waktu Was zakati ataupun zakat Was somi ataupun puasa Wal haji ataupun haji Wal wudui Dan juga berbudu Nah ini adalah salah satu contohnya Apalagi nih Seterusnya Apalagi yang bisa mengakibatkan Kemurtadan pada diri kita Aujaba malam yajibu ijma'an Ataupun kita itu sok tahu nih Mewajibkan akan perkara Yang enggak wajib Ijma'an menurut Seluruh sepakatnya pendapat para ulama Jadi udah tahu Hukum itu adalah tidak wajib Tapi kita sok tahu Mengatakan bahwa hukumnya itu adalah Wajib Sedangkan seluruh ijma'a pala ulama Tidak mengatakan Misalkan hukum ini adalah wajib Misalkan seperti itu Jadi jangan Kita itu mengambil hukum Sesuai dengan logika fikir kita Seperti itu Au nafa' Masyru'iyatan Ataupun kita itu melaksanakan Masyru'iyatan Mujama'in alayih Yang sudah disyariatkan ya Menurut pendapat ulama Baik untuk contoh yang selanjutnya Au azama alal kufri Atau kita itu mau mengazam Mau mengazam Mengazam itu apa ya Mau bermaksud mungkin ya Mengazam itu Alal kufri Nanti aku akan mau kufur misalkan Fil mustakbali Di zaman yang akan datang Meskipun hal itu belum terjadi Jadi misalkan gini Kita itu mengazam Misalkan mau berpindah agama Misalkan gini deh contohnya Sekarang misalkan ada seseorang Yang sedang berhubungan gitu ya Istilahnya pacaran lah gitu Dengan orang yang non muslim Artinya dengan orang yang seluar dari agama islam Kan belum ya Nikahnya belum gitu ya Nikahnya itu belum Misalkan dengan agama apa aja deh gitu ya Dan misalkan orang ini berkata Nanti Karena belum menikah kan Nanti kalau aku sudah menikah Maka aku akan berpindah agama Mengikuti suami aku Misalkan Misalkan ini contohnya adalah seorang perempuan Jadi contohnya sekali lagi seorang perempuan Yang punya pacar Laki-laki Berbeda agama dengan dirinya Tetapi belum menikah Misalkan perempuan itu berkata Berarti otomatis perkataannya itu Yang sudah ke Apa Perkataannya yang ia ucapkan itu Berarti yang timbul dari hati Misalkan perempuan itu berkata Nanti kalau aku Sudah menikah Maka aku akan berpindah agama Mengikuti agama suami aku Sudah belum menikahnya Belum kan Dan ia katakan Nanti akan pindah agama Kalau menikah Meskipun nikahnya belum Meskipun hal itu Belum terjadi Secara otomatis Karena wanita itu berkata seperti itu Secara otomatis Wanita itu sudah Pindah agama dari islam Itu sudah termasuk murtad Sudah termasuk kufur Jadi dia itu Mengazam bermaksud Filmustaqbali Di zaman yang akan datang Padahal belum kan terjadi Tetapi karena sudah bermaksud Di dalam hati Mau melakukan kekufuran itu Maka sudah terjadi pada dirinya tersebut Ataupun melakukan suatu perkara Di antaranya yang sudah ditutur Ataupun ada kemangmangan Fihi di dalam hati orang tersebut Itu juga sama Bisa mengakibatkan kekufuran Ataupun kemurtadan Bagi orang tersebut Tetapi Ada tetapinya Lawas-wasuhu Kalau misalkan ada kewaswasan Itu beda ya Artinya yang kurang yakin Dengan waswas itu beda Jadi kalau misalkan ada kewaswasan Di dalam hati kita Ada kewaswasan Nah kalau ada kewaswasan Di dalam hati kita Itu tidak akan Mengakibatkan dirinya itu Menjadi kufur Ataupun dirinya itu menjadi murtad Karena waswas sama Mangmang Mangmang itu Tidak ada keyakinan Di dalam hatinya Itu berbeda sekali Jadi yang dikatakan oleh ulama disini Lawas-wasuhu Kalau misalkan ada kewaswasan Maka itu tidak mengakibatkan kekufuran Kemudian apalagi nih Yang mengakibatkan kemurtadan Ataupun kekufuran Bagi seseorang Awuankara sohbata sayyidina abibakrin Radiyallahu anhu Ataupun kita mengingkar nih Kita mengingkari Kepada Sohabat Misalkan salah satu contohnya Kepada sohabat sayyidina abubakrin Radiyallahu anhu Maka itu juga semua Sudah termasuk kufur Sudah keluar keislaman Di dalam dirinya Bisa tahu gak Islam apa nih Yang membenci Salah satu sahabat Mungkin sebagian para pendengar Udah faham ya Yang saya maksudkan Jadi ada yang mengaku Islam Tetapi Yang beragama Islam itu Bahkan ingkar Bahkan kepada sohabat itu Salah satu sohabat Mungkin ada dua tiga sohabat Menganggap bahwa Seperti sayyidina abubakrin Atau seperti sayyidina umar Seperti sayyidina usman Itu ada ahlun nar Na'udzubillah Suma na'udzubillah Jadi yang beragama Islam ini Ada sebagian golongan Islam Yang berpendapat bahwa Sayyidina umar Sedayina usman Itu adalah ahli neraka Bahwa dilaknat oleh Allah Aduh perkataannya itu Udah na'udzubillah Jadi disini juga udah jelas Di dalam kitab sulam taufik Dikatakan Kalau kita ingkar Terhadap salah satu Sohabatnya Rasulullah S.A.W Apalagi ini Sohabat yang terpilih Apalagi ini Sohabat Maka itu Hukumnya Sudah apa Sudah kufur Orang tersebut Seperti itu Mudah-mudahan ini Bisa difahami Ataupun misalkan Kita itu Inkar Kepada Utusan Allah Gitu ya Aku percaya Kepada Nabi Muhammad Tapi aku tidak percaya Akan adanya Nabi Isa Misalkan Contohnya Itu sama Kalau kita inkar Terhadap salah satu Rasul Ataupun terhadap Salah satu Nabi Itu bisa mengakibatkan Kekufuran pada diri kita Ini panjang Ini sebetulnya banyak sekali Contohnya Sampai ada sekitar Ada satu lembar setengah Lagi Saya bahas sedikit lagi Mungkin ini akan dijadikan Dua video Di dalam Pembahasan Faslun ini Aujah hadah harfan Mujma'an alaih minal qur'ani Ataupun kita itu Mengingkari Akan huruf Yang terkandung Ada di dalam Al-Quran Sedangkan huruf itu Yang sudah Sepakat Seluruh Para ulama Nah maka Al-Quran Yang kita baca Ini Yang sudah langsung Bisa kita baca Yang sudah Disepakati oleh Seluruh Para ulama Yang ada di dalam Isi Al-Quran ini Karena memang ada Yang gitu yang Ini nanti Ngajinya harus Usulul fikih Karena kan Nanti ada Kalimat nasih Mansuh Dan gak perlu Dijelaskan juga Artinya adalah Pokoknya yang Al-Quran Yang keseharian Yang kita sudah Kita baca Itu adalah Sudah mujma'an Sudah disepakati Oleh seluruh Para ulama Sehingga Kalau misalkan Ada yang Membuang Satu huruf Ataupun Mendobelkan Satu dua huruf Begitu ya Nah itu bahkan Bisa mengakibatkan Kufur Bagi orang tersebut Seperti Jadi kalau dengan Sengaja-ngaja Kita ingkar Terhadap Salah satu huruf Al-Quran Itu sudah Mengakibatkan Kufur Ataupun Kita menambahi Akan satu huruf Yang ada di dalam Al-Quran Yang sudah disepakati Oleh para ulama Ataupun Kita mentidak Adakan dari huruf Tersebut Mu'takidan Sambil Hati kita itu Beriktikan Mu'takidan Sambil Hati kita itu Beriktikan Anahu Minhu Awukadzaba Oh ya sudah Sampai sebegini ya Sambil Dia itu Beriktikan Di dalam hatinya Akan apa yang telah Ia lakukannya itu Jadi misalkan Membuang huruf Menambah huruf Ataupun Merubah mana Yang mana Dia sudah ditekankan Di dalam hatinya Yang hadir Iktikodiyah Di dalam hatinya Ya jelas Itu mengakibatkan Kufur Berbeda kalau Misalkan kita Membaca Al-Quran Sehingga ada huruf Yang tidak terbaca Ataupun ada huruf Yang menjadi Dobel Tapi kan kita Tidak bermaksud Untuk Menghilangkan Ataupun Menambah dari huruf Di dalam Al-Quran Tersebut kan Itu dikarenakan Ya mungkin Lisan aja Yang lagi lupa Ataupun dikarenakan Kita belum terlalu faham Ilmu tajwidnya Itu kan berbeda lagi Jadi yang bisa Mengakibatkan Kufur itu Kalau Di dalam hati kita Itu Beri'tikodiyah Paham ya Baik Apa lagi nih Sedikit lagi Sedikit lagi Ataupun kita Membohongkan Kepada Rasul Ataupun kita Mengurangi Kepada Rasul Ataupun kita Bermaksud Menghinakan Rasul Rasul Siapapun Bukan Rasul Nabi Muhammad Saja Misalkan kita Menghinakan Kepada Nabi Adam Aduh Misalkan Mungkin aja ucapannya Seperti ini Saya seberikan Salah satu contohnya Misalkan Nabi Adam itu Pertamanya tinggalnya Disurgakan Dengan Siti Hawa Nah Sebab syariatnya Nabi Adam dan Siti Hawa Memakan buah kuldi Sehingga diturunkanlah Ke muka bumi ini Mesti diingat Bahwa Apa yang setiap Yang dilakukan Oleh para Rasul Dan juga para Nabi Itu Bukanlah suatu Dosa Ya Karena mesti ingat Setiap Rasul Itu Ma'suman Harus perlu Garis bawahi Setiap Rasul Setiap Nabi Itu Ma'suman Tidak ada Seorang pun Rasul Nabi Yang melakukan Dosa Jadi Seperti Nabi Adam Memakan Buah kuli Itu adalah Mengandung Hikmah Yang besar Yang luar biasa Ya Adanya diri kita Itu dikarenakan Nabi Adam Dan Siti Hawa Diturunkan Ke muka bumi ini Kalau Nabi Adam Dan Siti Hawa Tidak diturunkan Ke muka bumi ini Maka Tidak akan ada Kita Karena Kalau disudah Itu Tidak ada Proses hamil Tidak ada Proses melahirkan Tidak ada Kalau Tidak ada Proses hamil Tidak ada Proses melahirkan Maka tidak akan ada Kita Tidak akan ada Manusia Lalu Tidak apa Allah menciptakan Surga Allah menciptakan Neraka Kalau tidak ada Penghuninya Kalau tidak ada Isinya Dan memang Allah berkata Bahwa Manusialah Yang lebih layak Yang lebih pantas Menjadi Khalifah Di muka bumi ini Jadi apa Yang dilakukan Oleh Nabi Adam Itu sebetulnya Mengandung Hikmah Yang begitu Besar Luar biasa Sekali Sehingga Misalkan Kita itu Dengan menghinakan Kepada Nabi Adam Aku ini sekarang Berada di muka Bumi ini Aku berada di bumi ini Itu dikarenakan Nabi Adam Karena Nabi Adam Yang sudah dosa Yang sudah gini Yang sudah gini Misalkan Jadi seolah-olah Misalkan Di dalam ucapan Itu menghina Kepada Nabi Adam Itu sudah bahaya Itu bahkan Itu bahkan Bisa mengakibatkan Kufur Bagi orang tersebut Mudah-mudahan Bisa difahami Nah ini yang Untuk contoh Yang terakhir Atau kita Memperbolehkan Bahkan hati kita Sampai Mengimani Misalkan Akan adanya Nabi Sesudah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan banyak sekali Orang yang Mengaku-ngaku Menjadi Nabi Setelahnya Nabi Muhammad Bahkan Ketika Nabi Muhammad Masih ada Dulu Masih ada saja Ada Di wilayah lain Yang mengaku Bahwa dirinya itu Adalah Muhammad Jadi waktu Zaman Nabi Muhammad Jadi gak perlu Kaget Waktu zaman Nabi Muhammad Ada pun Ada Di daerah lain Yang mengaku Bahwa dirinya itu Adalah Nabi Muhammad Tersebut Dan memang Oleh Allah itu Dikasih istidraj Jadi dikasih Kelebihan Agar orang tersebut Akan semakin Berdosa Jadi ada Ada keanehan Keanehan lah Yang dia miliki Sehingga dia itu Mengaku bahwa dirinya Itu adalah Nabi Muhammad Seperti itu ya Dan kita juga kan Sering ya Ada yang mendengar Yang mengaku Sebagai Nabi Dan Yang menjadikan Saya kaget Itu Pengikutnya ada Dan banyak pula Dan di Indonesia Sudah beberapa kali Ada orang yang mengaku Bahwa dirinya itu adalah Nabi sesudah Nabi Muhammad Begitu Dan pengikutnya itu Sampai ribuan Sampai puluhan ribu Bahkan ada yang Sampai ratusan ribu Aku gak habis fikir Seperti itu ya Mudah-mudahan Kita semua selalu Diraksa Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Kalau di dalam kitab Sulam Taufik ini Yaudah Ini contohnya Seperti ini Jadi nanti bisa kita Simpulkan aja Artinya ya Ini adalah salah satu Contoh dari secara Garis besarnya Nanti bisa dikiaskan Oleh kita Seperti itu ya Akan apa yang sudah Saya terangkan semuanya Insya Allah Untuk pembahasan besok Saya akan merangkan Murtad yang kedua Yaitu Untuk Murtad pekerjaan Atau juga Murtad ucapan Jika yang saya bahas Sekali ini Agak kurang dipahami Ataupun ada yang salah Di dalam pembahasan Ataupun di dalam Pembacaan Maka Tak perlu ragu Ditulis aja Di kolom komentar ya Misalkan Saya teh Agak salah tuh Neranginnya Di komen aja ya Biar orang lain Nanti gak ikut Salah lah Istilahnya Seperti itu Ataupun ada yang Agak kurang faham Maka bisa dipertanyakan Kembali di kolom komentarnya Mudah-mudahan Hari ini yang saya sampaikan Mendapatkan keberkahan Dari ilmu yang sedang kita kaji Wallahu'alam Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.